Halo teman-teman, halo semuanya Kita jumpa lagi teman-teman di Rayudi Channel Semoga sehat selalu ya teman-teman ya Diberikan selalu rejeki yang melimpah, amin teman-teman Nah video kali ini teman-teman Saya mau sedikit berbagi lagi dengan teman-teman Jadi disini saya lagi ngerjakan mobil lama ini ya teman-teman ya Kijang buaya, mesin 3K Nah jadi historinya mobil ini tuh mesinnya awalnya itu oli bercampur dengan air radiator Itu historinya ya, jadi mesinnya juga sempat panas Nah setelah mesinnya saya turunin ya kita bongkar gitu ya Nah ternyata seperti yang teman-teman lihat disini ya Ini daerah blok mesin Ini sudah banyak sekali tambalan ya teman-teman ya Ini yang punya mobil juga belum lama beli mobil ini teman-teman Untuk pakai usaha di desa ya Nah kemudian pistonnya juga sudah 100 ya oversize-nya Jadi kalau dibongkar gini tuh kekelihatan ya teman-teman ya Nah jadi intinya si blok mesin yang lama itu Kalaupun diperbaiki sih bisa-bisa aja Cuman itu karena sudah kropos juga Kemudian sudah oversize 100 Jadi harus ganti liner dan harus bawa ke Bekel bubut segala macem ya Jadi disini saya ganti saja mesinnya teman-teman Jadi kita beli mesin gelundung begini ya Masih apa Utuh ya Jadi ada isi maksudnya ya Jadi komplit gitu teman-teman Nah ini untuk packing cylinder copnya Nah karena ini mesinnya kan 4K Yang baru dapat ini ya Kalau mesin lama itu 3K Saya akan samakan dulu packing cylinder headnya Coba kita lihat Nah ini sama ya teman-teman ya Tidak ada perbedaannya untuk packingnya sama Jadi seumpamanya kita mau perbaiki juga Ya mesin kayak begini Ya itu udah cepek kan udah 100 Terus ganti liner di standar lagi Sedangkan mesin yang saya dapat ini Masih standar ya teman-teman ya Masih 0 Nah ini untuk cylinder headnya Kepala cylindernya ini Nah ini udah kropos juga teman-teman bisa lihat ya Nah ini ya Nah ini juga kalau kita pasang Ya takutnya nanti Bisa nanti kejadian yang sama ya Oli bisa bercampur dengan Air radiator Itu khawatirnya teman-teman Nah ini masih Kondisinya lumayan mulus Belum ada kelihatan kropos Coba perhatikan ya Nah jadi teman-teman Video ini Saya bagikan kepada teman-teman Barangkali Bila mana suatu hari nanti teman-teman Mungkin mengalami masalah yang sama Kalau memang sekiranya Kondisi mesin mobil Kita itu sudah Lumayan parah ya Wajar saja Karena tahunnya sudah tua Ini kan 80an Teman-teman boleh Atau cari mesin copotan aja Seperti ini Banyak yang jual teman-teman Yang penting kita lihat kondisinya ya Ini juga saya sekalian lagi Ngelah sasisnya Mobil ini teman-teman Nah jadi Seperti itu teman-teman Untuk kanvas koplingnya juga Kita pakai yang lama Karena giginya kan Pasti berbeda ya Nah nanti sekalian juga teman-teman Cek bagian-bagian kopling ya Yang lain Jadi mumpung lagi turun begini kan Jadi sekalian kita kerjakan yang Bocor-bocor oli Misalnya Ada kebocoran di gearbox Atau di Ada masalah pada kopling setnya Jadi sekalian aja dikerjain teman-teman Seperti itu maksud tujuannya Jadi tidak kerja dua kali Nah ini untuk flywheel Lamanya yang sebelah kanan Itu kan mesin lama ya Nah itu sudah bergelombang Ya ini flywheel untuk Yang baru teman-teman Nah jadi itu juga bisa membuat Kopling mobil kita bisa bergetar ya Jadi saat kita lepas kopling tangung Itu bisa getar Jadi mumpung lagi turun Semuanya kita sekalian rapikan Ini udah lumayan parah Lihat itu bekas lem besi ya Nah parah kan Jadi kemana-mana bocornya teman-teman Seperti itu Jadi kita tinggal Selanjutnya masang teman-teman ya Jadi untuk mesinnya ini Jadinya mesin gendong ya Karena nomor mesinnya lama kan ada di Sudah kita ganti mesin kan Jadi Blok mesinnya jangan sampai hilang Teman-teman simpan saja Karena untuk nanti perpanjangan Atau mau ganti plat nomor Itu nanti kan di esek-esek Jadi blok mesinnya dengan nomornya itu Disimpan saja teman-teman Nah jadi Untuk harga blok mesin utuh Gini tuh sampai 2,5-3 jutaan ya teman-teman ya Untuk kategori untuk mobil Corolla Kijak 4K, 3K Sama ya teman-teman ya Cuman tidak semuanya bagus Kita harus cari ya Perlu waktu ya Nah jadi Kalau teman-teman mengalami masalah yang sama Ya cek-cek aja Kalau semuanya dalamnya masih standar Ini kan udah 100 nih Berarti linernya makin tipis itu ya Kalau masih standar Ini kan masih standar yang ini nih Nah teman-teman bisa nanti memperbaiki Ya kalau tapi udah dia sampai 100 gitu Udah besar Itu nanti dampaknya juga Mesin bisa lebih boros Ya kan Itu yang mesti kita perhitungkan juga teman-teman Kemudian untuk bagian slinder headnya juga Itu kalau sampai kropos Nanti masalahnya Kita jadi 2 kali kerjaan Jadi mumpung lagi turun begini Semuanya kita cek aja teman-teman Nah jadi begitu aja teman-teman ya Di kesempatan kali ini Kita sedikit berbagi informasi Buat teman-teman semuanya Semoga teman-teman diberikan selalu kesehatan Jangan lupa teman-teman bantu channel ini Dukung terus ya Subscribe Dan kita akan terus berbagi Hal-hal yang positif ya Yang mengedukasi buat teman-teman semuanya Oke teman-teman Begini aja dulu Nanti jangan lupa juga teman-teman Untuk menyiapkan packing Ya kita beli packing set ya Kita ganti semua Terus kemudian clap-clapnya kita skir ya semuanya Jadi mobil kembali Untuk dibawa kerja udah enak ya teman-teman Jangan lupa juga untuk membersihkan radiator ya Untuk dibawa ke beker radiator Untuk di kuras ya Kalau ada yang bocor-bocor di last kalian teman-teman Kemudian untuk kipas radiatornya Jangan lupa dikasih tutup Penutup Supaya anginnya fokus Oke Terima kasih sudah menonton Nanti kita jumpa di video berikutnya Salam rayu di channel teman-teman Dan salam otomotif Thank you God bless you teman-teman Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax